Pemerintahnya sebenarnya di Bandang dulu Tapi kami lebih ganti Di Makassar, di Makassar Siapa pemimpinnya? Laksamana Maeda Nah kita harus tahu kan Laksamana Maeda ini nanti adalah Kepua yang sering kita sebut-sebut Ketika kita mau proklamasi Kalau kita tanya siapa orang itu? Yang lucunya coba Ini orang kan berpusat di Makassar Berarti dia seharusnya ada di Makassar Tapi kenapa jika kita nanti Ngomong tentang perusahaan yang pertama Itu tidak ada rumahnya di Jakarta Kan di rumah Laksamana Maeda Ada di Jakarta kan? Ini karena Ini jauh banget Warnanya dan hilang Sebenarnya apa yang kita lihat Ini lah peta yang tadi kita sebut Tiga wilayah Jadi menurut Sumatera ini barisnya ini Saya rasa warna apa ini Ini adalah Kekuasaan dari Jenderal Ini Jawa Nih itu di Jawa nih Sangkai Kanura Kekuasaan dari Jenderal Selalu bersihkan baik Dan selalu mengaku Jepang adalah saudara tua Dari bangsa Indonesia Padahal itu maksud Jepang adalah Untuk menarik Simpati kita Agar nanti suatu saat Mau membantu Jepang Dalam memenangkan perang Asia Timur Raya Atau perang merawan sebutuh lah Dan Jepang selalu Membicarakan pesat perang Asia Timur Raya Sebenarnya perang sebutuh Melawan sebutuh Nah kita lihat Nah Nah kita lanjutkan Kita potong Bagaimana sikap bangsa Indonesia Terhadap datangnya Jepang Yang tadi yang telah membentuk Tiga pemerintahan Bagaimana sikap kita Sikap bangsa Indonesia Sama Dan menunjukkan Sangat baik Terhadap Kedatangan bangsa Jepang Dan berharap Bangsa Jepang inilah Nanti Akan membantu kita Untuk mencapai Tujuan kita Jangan bangsa Yang ini Merdeka Kita berharap Ke Jepang ini Maka itu Kemudian Dimanfaatan Jepang Dimanfaatannya Kita hanya menjadi Kalau kita sebut Kita menjadi salah Apakah itu Sering kita sebut Dengan ramalan Jaya Itu yang membuat Kita simpati Kepada Jepang Yang pertama kali Yang menurut saya Adalah saudara Duamu Yang kedua Ada ramalan Di tengah masyarakat kita Oh ini berarti Yang datang Itu benar ini Jepang kan Nah kemudian Yang ketiga Yang ketiga Karena kemarin Karena dalam Sejarah pergerakan Hampir semua Pergerakan nasional Indonesia Selalu ditindas Oleh Pemerintah Belanda Sikat keras Sudia Belanda Menjelang Akhir kepuasaannya Masihnya Bagaimana Kepergerakan nasional Kita ditangkapi Dibuang Dan Termasuk Ingat Saya sebutkan Ada namanya Suwakir Surya Ditangkap Dibuang 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 Daripada Dibuang Tapi Jepang Tidak Jepang malah Kemudian mengajak Para tokoh Nasional Untuk bekerjasama Dengan dia Nah Seolah-olah Benar Apa yang kita Tentang Jepang Sebenarnya Tiba Dan Jepang Nanti akan Mempersiapkan Kemerintahan Jadi Pada Senang Bekerjasama Dengan Jepang Ya Nah Kemudian Yang ini Sama Dengan ini Pada Jaman Hingga Banda Para tokoh Pertama Nasional Jepang Dibuang 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 Yang membuat Para tokoh Dan bangsa kita Kemudian Berasa Oh ini Benar Banda Apa kata Nasionalis Bangsa Indonesia Yang kemarin Bawa Tadi Berkerakan Contoh Ini Kita kata Tidak Tidak Amerika Kita Seberika Inggris Kita Limpis Benar Artinya Apa Semangat Kita Waktu itu Menurut Jepang Datang Bagus Gimana Akhirnya Nanti Kita Dibuang Sengsara Semenderita Menderita Dari Zaman Belanda Tapi Tadi Pas Tanya Ada Zaman Bagus Memuasai Tadi Tidak Lain Memungkan Apa Yang Dibuangkan Membuarkan Semu Organisasi Pergerakan Nasional Yang Pada Zaman Belanda Melarangnya Menarang Penggunaan Apapun Yang Bergaikan Dengan Belanda Dan Eropa Lalu Kemudian Jepang Kemudian Mengumumkan Untuk Menarik Simpati Dari Pempergerakan Yang Dibuangkan Itu Jepang Kemudian Membentuk Organisasi Namanya Gerakan 3A Kita Tadi Jepang Segera Tua Jepang Cahaya Asia Jepang Pelindung Asia Jepang Pemimpin Asia Coba Bayangkan Ini Sebenarnya Hanya Untuk Mengganti Organisasi Dibuang Tadi Menarik Perhatian Paksa Indonesia Agar Turut Menhukum Jepang Dalam Peran Melawan Tentara Peran Peran Asia Timur Raya Menarik Menarik Peran Asia Timur Raya Kerakan 3A Dan Dan Kemudian Menggantinya Dengan Organisasi Namanya Pusat Tenaga Raya Atau Putra Putra Memerahkan kegiatan Untuk berbild di lapangan banyak orang Maksudnya Mulailah tidak berkondisi ini Dan dibuatkan lagi Kemudian Dikantikan organisasi yang namanya Kebaktian Organisasi kebaktian atau Jawa Hompokai Nanti ini langsung dibimbing oleh Orang-orang Jepang Semua raya Indonesia disuruh berbakti Semua orang begitu berbakti kepada Jepang Apa yang terjadi? Mulai dilakukan diperlihatkan Dengan pulaan bahan makanan Yang melintangkan berbakti Coba Tanya Kamu punya apa? Ya kita bilang Aku punya satu pak 20 Ya udah 19 saja Aku serahkan satu buahkah udara ya Itu tapi Kamu punya ayam pak Itu rekod Tidak Serahkan sembilan yang berbakti Semua begitu Kita berbakti untuk Menarik sifatnya dari Kompok muslim di Indonesia Atau mau membantu Jepang Jadi Namanya Pak Jelis Islam Alat Indonesia Kita lihat Ketanyaan tadi Bapak itu yang pertama pak Kalau cuman atas pergerakan Nasional Indonesia Ini kemarin Sudah usah malam Kita dengar pasti nama Sudah usah malam Orang inilah yang membawa Berita Kalau Jepang telah menyerah Kepada sebuah Dia bawa berita itu kemana? Kepada kelompok pemuda Yang namanya Kita Mereka Nanti Setanilah Dan para pemuda Yang melakukan rencana Para kami Kemudian Memujudkan Datang disebut dengan Peristiwa Rengas Dengklok Ini siapa? Mudah dari Soekarni Kemudian Peristiwa Rengas Dengklok Kalau aku dan ikuti Tumat secara tulis Yang mengajak Soekarno Hatta Kembali dari Rengas Dengklok Ke Jakarta Siapa? Pak Soekarno Apa tahu Kenapa Soekarno? Ke Soekarni Atau Kepang 5 kota Di Rengas Dengklok Apa tahu lainnya? Besok jam 10 Pakai Rok Kota Masih Jika tidak Pak Soekarno Kemudian 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 Kehidupan bangsa Indonesia Kan kita tahu Kehidupan sangat tertekan Sangat mengerisa Nanti muncullah Perlawanan Perlawanan Dari kalangan rakyat Dan dari Lantara Kota Perlawanan itu Sebenarnya Dilempatkan oleh Satu Saya sebut Seikiri Kemudian Tau Seikiri Pemiratan Mereka Nanti Membrontakanlah Kepada Jepang Tapi Jepang Tau gak Untuk menunggu Membrontakan Kepada Para Kiyai Dan para Kepada Sangat Sadis Banget Jadi Dibunuh Masjid Dan dari Jepang Kepada Masjid Sudah Menyemrati Orang Orang Sudah Tidak Perlu Dijak 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 Jauh 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 Bagaian Berdiskusi Selama 15 Menit Dengan Ini Kehidupan Bangsa Indonesia Kemudian Kelompok Dua Dibidang Ekonomi Kehidupan Bangsa Indonesia Atau Boleh Kedijakan Jepang Dibidang Ekonomi Atau Kedijakan Jepang Dibidang Sosial Sama Sama Sampai Ada Empat Ini Bagaian Berdiskusi Dan Dibidang 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 Terima kasih. 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 Karena bisa kita libur